Misteri Bayangan Sektan Jilid 25 Walaupun ilmu sakti pek, tiap sin kang termasuk ilmu sakti bertenaga hawaim, dan dengan paksa masih bisa digunakan untuk menahan datangnya serangan tenaga luakang pihak lawan yang panas bagaikan baranya api tungku, tapi lama-kelamaan pemuda tersebut tidak tahan juga, seluruh tubuhnya mulai dibasahi oleh peluh panas yang perlahan-lahan berubah jadi uap. Leng Leng Si Asin begitu merasakan bahwa lawan pun menggunakan tenaga luakang berhawa panas, dalam hati merasa amat girang ia mendengus dingin tenaga luakang lihwee sin kang pun disalurkan semakin dasyat lagi mendesak pihak lawannya. Seketika itu juga tekanan semakin bertambah, terasa segulung aliran panas yang membara mengalir keluar melalui sepasang telapak tangannya menekan pemuda tersebut mati-matian. Bersamaan itu pula dari antara alisnya secara lambat-lambat mengepul keluar selapis kabut tipis warna merah dahah yang segar membungkus seluruh badannya membuat selembar wajahnya berubah semakin menyeramkan. Berhubung pengalaman Tan Kiya Beng dalam soal ini masih begitu kurang, setelah kena dihalau oleh pihak lawan ia lantas terperosok ke dalam keadaan yang sangat kritis, apalagi tekanan-tekanan hawa sakti lihwee sin kang begitu besar membuat badannya kering dan panas, tak urung hawa murninya kena terpukul juga oleh kejadian ini. Lama-kelamaan wajahnya mulai terdesak oleh tekanan leng lem sin kang sehingga berubah merah padam, keringat mengucur keluar bagaikan curahan hujan, asalkan waktu berlangsung sedikit lebih lama lagi dia pasti akan menemui kekalahan. Aduh tenaga luakang semacam ini merupakan pantangan besar bagi orang-orang bulim, kebanyakan orang berusaha keras untuk menghindarkan kejadian ini dan tidak ingin melakukan suatu perbuatan menempuh bahaya, karena mereka tahu asalkan sudah terjadi suatu dual tenaga dalam maka satu pihak jika tidak mati tentu bakal terluka parah, bahkan dalam saat yang amat kritis keadaan masing-masing pihak sangat lemah sekalipun didorong oleh seorang bocah berusia tiga tahun pun karena kaget atau tergelak segera akan kena terpukul hancur isi perutnya oleh pihak lawan. Sewaktu kedua orang itu sedang saling bertahan itulah, si malaikat wabah yang berdiri tiga tombak dari kalangan pertarungan selangkah demi selangkah mendesak maju ke depan. Di tengah tanah pegunungan yang sunyi dan tak berpenghuni, watak kejinya mulai menyelimuti orang itu. Ia tidak peduli terhadap peraturan bulim lagi sepasang matanya melotot lebar-lebar memperhatikan pihak lawannya, sedang seng telapak diayunkan ke atas. Tampak kakinya selangkah demi selangkah semakin mendekati tan kia beng, asalkan diayunkan telapak tangannya maka pemuda tersebut tentu akan menemui ajalnya. Mendadak. Sesosok bayangan manusia yang tinggi besar laksana sambaran kilat meluncur datang, melihat perbuatan rendah itu ia segera membentak keras dengan suaranya bagaikan gentah, kawanan tikus, kalian berani menbokong seret segulung angin pukulan menggulung datang bagaikan puyuh dalam keadaan terperanjat si malaikat wabah kontan putar badan sembelari dorok nantelapak tangannya keluar. Suara jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa, tubuh si malaikat wabah laksana sebutir batu ketepil kena terpukul pental oleh orang tersebut sehingga ia muntah darah segar berulang kali, badannya bagaikan layang-layang putus mencelat sejauh dua tombak lebih. Suara sampokan ujung baju terkena angin berkumandang datang di susul suara dengusan berat bergema memenuhi angkasa, orang itu sambil bertolak pinggang sudah berdiri di antara kedua orang itu di susul ujung baju tersampok angin kembali sesosok bayangan ramping melayang turun ke dalam kalangan tadi, sewaktu si malaikat wabah menunjukkan maksud tidak baik Tantia Beng pun sudah melihat dengan sangat jelas, tapi berada dalam keadaan yang apa boleh buat. Walaupun terang-terang ia tahu bahwa tindakan orang itu tidak akan mendatangkan maksud baik terhadap dirinya tapi ia pun tak sanggup untuk melepaskan diri dari kalangan. Pada saat yang kritis mendadak dari tengah jalan muncul bintang penolong dan membinasakan diri si malaikat wabah menolong dirinya lolos dari marah bahaya, pada mulanya ia masih menganggap orang yang menolong dirinya adalah anggota teh lengbun dan menanti matanya berhasil melirik jelas siapakah orang itu ia baru paham. Kiranya mereka adalah si kongsansu beserta si sidara berbaju hijau gui cician. Terlihatlah keadaan mereka berdua penuh diliputi ketegangan yang seorang berdiri dengan wajah serius sepasang mete melotot bulat-bulat sedang yang lain mengerutkan alisnya, jelas keadaan mereka sangat menguatirkan keselamatan pemuda tersebut. Tak terasa lagi Tan Kya Beng merasa sangat berterima kasih tapi dalam keadaan seperti ini ia tak berani cabangkan pikiran untuk berpikir urusan lain, buru-buru tenaga luakangnya disalurkan sekuat tenaga untuk bikin perlawanan yang terakhir. Dalam keadaan demikian sekali lagi ia bertahan selama kurang lebih seperminum teh lamanya, dan perlahan-lahan pemuda ini mulai merasa sedikit tidak tahan, tak kuasa lagi diam-diam ia menghela nafas panjang pikirnya, hehehe tidak ku sangka nama besar teh lengkau akhirnya hancur di tanganku, teringat akan teh lengbun, suatu ingatan baik pun berkelebat di dalam benaknya kembali ia berpikir, tenaga luakangku bukannya kalah dengan tenaga luakang yang ia miliki, hanya saja tenaga luakangnya termasuk dalam golongan panas dan sangat mempengaruhi pengarahan tenagaku, mengapa aku tidak gunakan ilmu Sian Im Kong Sah untuk coba-coba melakukan perlawanan berpikir akan persoalan tersebut, buru-buru hawa murni ditarik keluar dari pusar, sepasang telapak disusut didorong tenaga luakang, tiap Sian Kangnya langsung ditarik masuk diikuti mengalir keluarnya serem tetan tenaga luakang berhawa dingin menyapu bersih sisa-sisa panas yang masih tersisa di badan, kontan saja dari atas batok kepalanya menggulung keluar selapis kabut putih yang amat tipis menyegarkan kembali otaknya yang sudah dibikin bingung oleh hawa panas, tadi pemuda sitan ini pernah menerima peninggalan hawa luakang dari hontan loojin yang berkekuatan hampir 100 tahun hasil latihan, dan selama ini tenaga tersebut tiada hentinya melumer dan menggabung dengan tenaga sendiri saat ini setelah kesadarannya pulih semangat pun berkobar, dengan cepat ia kerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya bagaikan mengamuknya ombak besar di tengah samudera menghajar kemuka. Leng Lem Siasin yang sengaja menciptakan suatu pertarungan adu luakang dengan pihak lawan di dalam anggapannya ia pasti berhasil memperoleh hasil yang diinginkan. Siapa sangka pada saat pihak lawan hampir tidak kuat mempertahankan diri mendadak tenaga luakangnya dari aliran yang berubah jadi aliran tenaga-tenaga im yang mengutamakan dingin, tergulung hawa pukulan yang dingin membekukan darah laksana gulungan air sungai menggulung datang, dalam hati merasa sangat terperanjat. Baru saja sedikit ia cabangkan pikiran pertahanan mulai bobol dan merasa tidak kuat menahan diri lagi ia baru merasa keadaan sangat tidak menguntungkan bagi dirinya. Ketika itulah mendadak Tantia Beng kerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, ia membentak keras sepasang lengan bersama-sama digetarkan keluar, ternyata tubuh Leng Lem Siasin yang tinggi itu berhasil digetarkan ke tengah udara setinggi dua tombak dan jatuh tak bisa bangun lagi. Melihat musuhnya roboh Tantia Beng pun segera meloncat bangun, seraya menuding tubuh Leng Lem Siasin yang kaku ia tertawa tergelak. Haa, 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 saat ini seharusnya kau tahu bahwa di dalam dunia persilatan di daratan Tionggoan tak ada tempat lagi buat kalian manusia-manusia iblis dari luar daerah untuk tancap kaki, belum habis ia tertawa, badannya sudah terhuyung-huyung dan akhirnya roboh ke atas tanah. Melihat kejadian itu sisi darah berbaju hijau Gui Cician menjerit sedih tubuhnya langsung menubruk ke depan dan membimbing dirinya bangun. Kemudian dari dalam sakunya mengambil keluar dua lembar buah seperti buah tau, ia masukkan buah tersebut ke dalam mulutnya sendirinya untuk dihancurkan. Kemudian tanpa peduli suhengnya Kong San Su ada di sana, dengan mulut menempel mulut ia masukkan hancuran buah tersebut ke dalam mulut pemuda tersebut. Cilan Pak yang melihat kejadian ini dari sisi kalangan cuma bisa menghela napas panjang tubuhnya perlahan-lahan berputar dan melangkah menuju keluar. Mendadak, dari balik pohon melayang datang sesosok bayangan hijau kemudian disusul munculnya seorang wanita. Cantik berusia setengah bayar dengan wajahnya yang dingin mengcidikan. Suji bawa bangsa cilik itu kembali ke gulun pasir bentaknya dingin. Dalam keadaan terperan jatcilan Pak Kong San Su buru-buru bongkokkan badannya menyahut, turut perintah tubuhnya sekali berkelebat sudah tiba di hadapan si darah berbaju hijau itu. Suhu kemudian dengan nada memberat bentaknya, Suhu ada perintah untuk membawa Tan Heng kembali ke gulun pasir, harap Sumuai segera menyingkir ke samping. Perlahan-lahan Gui Cician membimbing bangun Tan Kiabeng, setelah itu mendadak ia meloncat bangun. Apakah kau ingin turun tangan menggunakan kesempatan sewaktu orang lain berada dalam keadaan bahaya tegurnya dengan alis menjengat? Tapi sewaktu dilihatnya majikan isana keburang emas berdiri di sana dengan wajah membesi, tak terasa lagi kepalanya ditundukkan rendah-rendah dan tidak berani banyak berbicara lagi. Dengan pandangan sangat dingin Liu Luqian melirik sekejap kerah gadis tersebut lalu mendengus berat. Bagus, bagus sekali, kiranya dalam isana keburang emas pun ada manusia makan di dalam merangkak keluar. Hampir-hampir saja membocorkan rahasia perguruan. Mendadak ia membentak kembali, Gui Cician, tahukan kau apa hukuman seseorang yang berani mengkhianati perguruan isana keburang emas dan mengadakan hubungan gelap dengan pihak musuh. Kutungi seluruh anggota badan kemudian penggal kepala HMMM jika kau sudah tahu itulah sangat bagus, mendadak entah dari mana datangnya suatu semangat jantan. Tiba-tiba Gui Cician membangkang dengan suara keras, Tecu berani melanggar peraturan perguruan sudah seharusnya dijatuhi hukuman, tapi terhadap seorang yang sudah kehilangan daya tahan harap suhu suka membuka satu jalan. Hei, 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 sungguh ringan benar perkataanmu dengus majikan isana keburang emas sambil tertawa dingin tiada hentinya. Tahukan kau bahwa semua rencana kami sudah hancur berantakan di tangan dia seorang? HMMM terhadap orang lain mungkin masih bisa dirundingkan, tapi terhadap dirinya kami tak akan mengampuni. Gui Cician masih ada maksud untuk memohon lebih lanjut, tapi Liu Lokian dengan gusar sudah kebaskan ujung jubahnya. Sudah tidak usah banyak bicara lagi, segera ikuti aku pergi dari sini, kepada Kong San Su kembali bentaknya, cepat turun tangan, totok dulu jalan darahnya kemudian tawan dia dan bawa kembali ke gulun pasir, Kong San Su menyahut, ia maju ke depan siap turun tangan. Tiba-tiba, serentetan suara suitan panjang yang sangat menyeramkan berkumandang datang hal ini membuat semua orang merasa tergetar hatinya. Ketika itulah dua sosok bayangan manusia laksana sambaran kilat meluncur datang ke tengah kalangan. Mengambil kesempatan sewaktu orang lain terluka parah turun tangan, HMM terhitung perbuatan seorang bulimkah macam begitu? Orang yang baru saja datang bukan lain adalah si penjagal selaksali, huhang ayah beranak. Melihat Tan Kiya Beng duduk bersilah dengan wajah bersemu kuning, mereka jadi tersantap gusarnya, rambut pada berdiri mata melotot bulat-bulat, sedang pek ihalo oset pun telah mencabut keluar golok lengkungnya melindungi sisi tubuh Tan Kiya Beng. Sejak permulaan Cilan Pak memang tiada bermaksud untuk mencekalai Tan Kiya Beng, kena dibentak oleh si penjagal selaksali ia pun lantas berhenti berjalan. Liu Lokian sama sekali tidak kenal si penjagal selaksali huhang tapi dari jubah hitamnya yang dikenakan ia teringat akan seseorang yaitu majikan kereta maut yang sangat mengemarkan seluruh dunia kangung. Sekalipun begitu ia tidak pandang sebelah mata pun terhadap orang ini, walaupun mendengar huhang berteriak tapi ia pura-pura berlagak pailon. Mendadak sinar matanya dialih ke atas golok lengkung yang berada di tangan pek ihalo oset, seraya kemudian tegurnya dingin. Coba tanya pada budak itu, dari mana ia dapatkan golok lengkung itu tidak menanti Cilan Pak mengajukan pertanyaan, pek ihalo oset sudah menyahut dengan suara keras, Golok ini aku. Dapatkan setelah membinasakan cuwi toa kongcu, kau mau apa air muka Liu Lokian kontan berubah hebat, selintas napsu membunuh berkelebat di atas wajahnya. Sekalian tangkap budak itu, bersama si sitan seret ke gulun pasir teriaknya melengking. Pada saat ini kongsan su tak bisa berlagak pilon lagi, sedang gui cician di bawah perintah gurunya mau tak mau harus turun tangan juga. Ia melayang ke hadapan Hu Xiao Qian, lalu serunya lirih, harap maafkan Xiao Moai terpaksa harus mengikuti perintah suhu, tangannya mendadak di sambar keluar mencengkeram pergelangan pek ihalo oset. Hu Xiao Qian mendengus dingin tubuhnya menyingkir ke sebelah kiri meloloskan diri dari datangnya. Serangan cengkeraman itu, golok lengkungnya lantas dimasukkan kembali ke sisi pinggang kemudian dengan sepasang telapak tangannya berturut-turut melancarkan tujuh buah serangan sekaligus. Selamanya gadis ini belum pernah memberi kesempatan kepada pihak musuhnya, ketujuh buah serangan tersebut dilancarkan laksana curahan hujan deras disertai tiupan angin puyuh, segulung demi segulung menekan datang. Sisi darah berbaju hijau gui cician kena terdesak sehingga mundur setengah langkah ke belakang, ujung bajunya dengan cepat dibentangkan dengan mengikuti tiupan angin melayang ke tengah udara kemudian dengan sebat ia pun balas melancarkan sembilan buah serangan berantai. Gerakan tubuh Dari masing-masing pihak lincah cepat dan cekatan dan kedua-duanya menggunakan gerakan cepat untuk mengalahkan pihak lawan di dalam sekejap metel bayangan manusia bertumpukan sehingga sulit dibedakan lagi mana kawan-mana lawan. Pada waktu gui cician saling bergebrak melawan hu siau cian itulah. Cilan pakong sansu pun ikut turun tangan. Mendadak tubuhnya mencelat ke tengah udara kemudian langsung menubruk ke arah tan kia beng. Kau berani mentak si penjagal selaksali hu hang dengan suara keras. Sereet segulung angin pukulan dengan dasyatnya dibabat keluar, hawa dingin serasa menusuk tulang menggulung datang bagaikan amukan ombak di tengah samudera. Air muka kong sansu kontan berubah hebat, ia pun mengirim satu pukulan menahan datangnya serangan lawan-lawan lalu mundur sejauh lima depal lebih ke belakang telapak. Tangan disilangkan di depan dada siap-siap menghadapi sesuatu. Jikalau saudara berusaha menghalangi usahaku lagi, HMMM jangan salahkan Cai Hai segera akan bertindak kurang sopan, si penjagal selaksali mendengarkan kepalanya tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 kalau begini urusan jadi sama tidak suka lepas tangan dengan begini saja sebaliknya malah memecah aku orang si hu yang turun tangan menghadang, apa maksud perkataanmu ini? Di tengah suara gelak tertawanya secara samar-samar penuh diliputi oleh kesedihan, suaranya laksana jeritan burung hantu dan sangat menusuk telinga. Cilan Pak yang kena terdesak oleh perintah suhunya, walaupun terang-terangan tahu bila perbuatannya ini sangat melanggar peraturan bulim tapi berada dalam keadaan apa boleh buat dengan mulut membungkam sekali lagi menubruk maju ke depan. Tangannya dengan sebat digerakan mencengkeram tubuh pemuda si tan yang sedang duduk bersilah. Si penjagal selaksali mendengus dingin, ilmu pukulan Tokian Mo Chiangnya segera disalurkan keluar mengirim satu pukulan dasyat ke depan. Kali ini Kong San Su sudah melakukan persiapan, ia tidak berkelit maupun menghindar tangannya yang sedang melancarkan cengkeraman mendadak berubah jadi serangan tabokan. Berak dua telapak saling berbentur satu sama lainnya disusul bergemanyak suara dengusan berat memenuhi angkasa, masing-masing pihak saling mundur dua langkah ke belakang, dan di hati kedua orang tua pun mempunyai perhitungan bahwa tenaga luakang mereka berada di antara keimbangan. Setelah si penjagal selaksali mengirim sebuah serangan sang tubuh pun ikut mendesak maju ke depan, ilmu Tokian Mo Chiang dikerahkan keluar dan secepat kilat ia mengirim delapan buah serangan berantai yang mengakibatkan munculnya hawa dingin serasa menusuk tulang melanda keluar segelombang demi segelombang. Di dalam sekejap mati hawa tekanan tersebut sudah berubah menjadi selapis tembok hawa murni yang menekan keluar dengan kekuatan luar biasa. Kong San Su sebagai murid tertua dari majikan isana ke hurang emas, tenaga luakangnya sangat sempurna, jadi orang pun berwatak jujur dan gagah, dalam keadaan terdesak terpaksa ia gerakan badan salurkan tenaga saling berebut melancarkan serangan dengan si penjagal selaksali. Keadaan dari mereka berdua jauh berbeda dengan keadaan dari pek ihalo oset yang bergebrak mengandalkan kelincahan, begitu melancarkan serangan mereka masing-masing menggunakan gerakan yang paling lihai dan pukulan yang paling dasyat untuk merubuhkan musuh. Angin pusing berputar, pasir debu mengepul memenuhi seluruh angkasa bayangan manusia saling bergumung susah dibedakan mana yang menang mana yang kalah. Liu Oken yang dengan tenang berdiri di sisi kalangan melihat mereka berempat sudah melangsungkan suatu pertarungan yang sengit dalam hati mengerti dalam waktu singkat sukar bagi mereka untuk menentukan siapa menang siapa kalah, pikiran dengan cepat berputar. Mendadak tubuhnya meloncat ke udara kemudian laksana sambaran kilat meluncur ke arah tanki abeng, kecepatannya luar biasa laksana sambaran kilat, kelima jarinya dengan sebat mencengkeram ke arah ulu hati pemuda tersebut. Tindakannya ini jauh berada di luar dugaan si penjagal selaksali ayah beranak jangan dikata untuk turun tangan menolong sekalipun berpikir pun belum sempat kelima jari dari majikan isana ke uang emas sudah hampir menempel pada ujung baju tanki abeng. Mendadak Pemuda sitan itu meloncat bangun kemudian dengan sebat menyingkir lima dipa ke samping diikuti sambil menuding liu lo kian bentaknya gusar, menggunakan care yang demikian rendah untuk hadapi seseorang, patutkah kau disebut sebagai seorang ketua partai besar waktu itu baik si penjagal selaksali, huhang maupun hausiao kian sama-sama sudah melepaskan lawan-lawannya dan berburu datang, melihat pemuda itu sudah bisa meloncat bangun seng hati jadi tercengang bercampur gembira. Dengan hati penuh rasa girang pek, ihalo oset berteriak keras, engkoh beng, kau sudah sembuh seperti sedia kalah tubuhnya dengan cepat menubruk maju ke depan. Pada mulanya Gui Cician yang melihat secara mendadak liu lo kian melancarkan serangan bokongan ke arah tan kia beng dalam hati merasa amat terperanjat, dan kini melihat pemuda itu aman tenteram tak kekurangan apapun saking girangnya ia pun lupa keadaan. Luka dalam sudah tidak mengapa teriaknya keras. Tapi begitu kata-kata meluncur keluar ia baru merasa jika dirinya sudah salah berbicara, dengan cepat kata-kata selanjutnya dikatakan kembali. Melihat tan kia beng secara mendadak meloncat bangun liu lo kian sendiri pun merasa urusan sedikit berada di luar dugaan tapi ia tidak malu disebut sebagai seorang pimpinan bulim keadaannya masih tetap tenang-tenang saja seperti keadaan semula. Melihat Gui Cician ikut berteriak ke girangan, dengan sinar matu dingin diiringinya sekejap gadis itu, dalam hati majikan isana keburang emas ia merasa sangat mendongkol sekali. Cian Cie, kemarilah serunya sambil menggapai. Gui Cician tidak mengerti apa sebabnya secara tiba-tiba liu lo kian memanggil dia ke sana, terpaksa dengan langkah lambat ia melangkah juga ke depan. Suhu, kau memanggil tecu ada perintah apa tanyanya lirih. Kau masih teringat punya suhu semacam diriku ujung baju mendadak dikebaskan ke depan segulung hawa pukulan yang mahadasyat dengan cepat menekan ke arah depan. Sudah tentu Gui Cician sama sekali tidak menduga kalau suhunya bisa turun tangan sangat jahat kepadanya, kena digetarkan oleh pukulan tersebut ia menjerit ngeri, tubuhnya mencelat setinggi satu kaki lebih dan langsung terbanting jatuh ke tengah rerumputan. Kebetulan sekali arah daya lemparan itu tepat mengarah di mana Tantia Beng berdiri dengan cepat. Pemuda itu ulurkan tangan menerima datangnya badan gadis itu dan dengan halus diletakkan ke atas tanah. Dengan kejadian ini hawa amarah di hati pemuda. Sitan ini pun tak terbendung lagi. Alisnya melentik lalu membentak. Gusar, Liao Lokian, kau tidak perlu cari gara-gara lagi dengan orang lain, ini hari kita pun harus bereskan hutang-hutang kita tempo dulu. Liao Lokian yang menghantam luka Gui Cician, hawa amarah di hatinya belum padam, secara mendadak mendengarkan Tantia Beng menantang dirinya untuk bertempur bagaikan api bertemu dan sin tubuhnya langsung menerjang maju ke depan. Perkataan bu sedikit pun tidak salah serunya dingin. Memang sudah seharusnya kita selesaikan hutang-hutang serta perhitungan-perhitungan kita tempo dulu, kau boleh mulai melancarkan serangan, Tantia Beng dong akan kepalanya tertawa panjang. Siapa lemah mati siapa menang bertahan, masing-masing endalkan kekuatan yang dimiliki, buat apa harus bertanding dengan pakai aturan, kalau begitu nih terimalah serangan ku ujung bajunya digetarkan ke depan, dengan menggunakan jurus Yuliong Si Suye atau tenaga sakti menyendok air ia membabat ke arah tubuh pemuda tersebut. Tapi, dengan metu kepala sendiri ia dapat melihat pertarungan sengit antara Tantia Beng dengan Leng Leng Siasin sehingga sebagian besar tenaga murninya rusak, apalagi pertarungan adu tenaga yang sudah dihamburkan dengan percuma, sekalipun beruntung tidak sampai terluka dan memperoleh bantuan dua lembar Raja Jim Som kemudian beristirahat beberapa saat, tapi tenaga luekangnya belum pulih seperti sedia kalabukannya. Begitu melihat liu lok yang melancarkan serangan, ia membentak keras, telapak tangan bersama-sama digerakkan untuk menyambut datangnya serangan tersebut. Ia sudah lama membenci dan mendendam majikan isana keburang emas saat ini dendam lama bercampur pula dengan dendam baru membuat ia jadi amat gelusar sehingga mendekati kekalapan begitu melancarkan serangan seluruh kepandayan yang terdasyat dikeluarkan semua. Angin pukulan meneru demi laksana mengamuknya ombak dasyat di tengah samudera diikuti memecahnya rentetan angin puyuh yang memecah ketepian, setiap jurus yang diarah adalah jalan darah pihak lawan. Mereka berdua tanpa banyak berbicara lagi langsung melangsungkan suatu pertarungan sengit membuat seluruh orang yang hadir di tengah kalangan jadi tegang dibuatnya, seluruh rot mukasi penjagal selaksali berkerut kencang, wajahnya memerat dan melangkah demi selangkah ia bertindak maju ke depan. Walaupun watak pek ihalo oset berangasan dan kasar, tindak tanduk panas serta tajam, bagaimanapun dia adalah seorang gadis hati pun rada lembek jika dibandingkan anak pria. Sekalipun Gui Cician adalah musuh cintanya, tapi melihat gadis itu disebabkan urusan Tan Kiabeng akhirnya memperoleh hajaran yang keji dari Liwok Yenta urung hatinya tidak tega juga. Perlahan-lahannya membimbing dirinya bangun, lalu ambil keluar sapu tangan dan mengusap kering darah pada ujung bibirnya. Bagaimana dengan keadaan lu kamu tanyanya lirih? Gui Cician menghela nafas ringan, ia menggeleng. Kebetulan Cilan Pak pun sedang menghampiri dirinya, ia lantas mengucapkan terima kasih kepada Housiao Cian dan berjalan menyongsong kedatangan Suhengnya. Bagaimana hubungan antara guru dan murid jauh lebih erat? Supasang Suheng Moai ini dengan wajah tegang berlari ke samping kalangan pertempuran siap-siap melancarkan pertolongan apabila gurunya berada dalam keadaan bahaya. Yang paling sedih menghadapi peristiwa semacam ini adalah Gui Cician karena kedua orang yang sedang melakukan pertarungan sengit di tengah kalangan pada saat ini satu pihak adalah gurunya dan lain pihak adalah kekasihnya, peduli siapapun yang terluka ia tidak ingin hal itu sampai terjadi tapi dalam suatu pertarungan sedemikian sengitnya mungkinkah kedua-duanya selamat? Ketika itu masing-masing pihak sudah bergebrak sebanyak seratus jurus lebih, tapi belum juga berhasil menentukan urutan kemenangan. Liao Lokian pernah bergebrak melawan Tan Kiyabeng dan ia pun tahu jika pemuda ini bukan manusia biasa bersamaan itu pula pertarungan ini menyangkut pula mati hidup serta sukses tidaknya usaha isana kekurang emas untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Oleh karena itu serangan-serangan yang dilancarkan sangat cermat dan berhati-hati, selama ini banyak bertahan daripada menyerang, setiap melancarkan satu jurus serangan tentu merupakan suatu gerakan yang ganas dan keji. Mendadak terdengar Tan Kiyabeng berteriak keras, akan kupaksa kau merasakan bagaimanakah kelihayan dari ilmu silat eh lenggun. Badannya meloncat maju ke depan dan secara kilat mengirim sebuah serangan dasyat. Liao Lokian segera merasakan datangnya serangan ini bukan totokan pula serangan babatan, anehnya luar biasa. Kelihatannya tidak aneh padahal kecepatannya laksana kilat dan tahu-tahu seluruh jalan darah penting di badannya sudah terkurung di bawah serangan-serangan gencarnya, diam-diam dalam hati merasa sangat terperanjat. Sepasang ujung bajunya segera ditarik-tarikan dengan gencar menciptakan berlapis-lapis bayangan baju yang melindungi seluruh jalan darah di badan bersamaan. Dan itu pula badannya melengkung bagaikan busur lalu dengan sekuat tenaga meloloskan diri dari lingkungan kepungan. Begitu Tan Kiya Beng berhasil merebut posisi yang menguntungkan segera berlangsunglah suatu penyerangan secepat kilat seluruh kepandaian yang digunakan adalah jurus-jurus serangan yang termuat di dalam kitab pusaka teh lengcin kengganas, telengas dan dasyat. Serangka ilmu silat yang dimiliki Liao Lok Yen kebanyakan mendapat bimbingan dari Houseng Popo, sejak mendirikan isana keburang emas ia menganggap tiada tandingan di seluruh kolong langit. Saat ini ia baru merasa bahwa kepandaian silat yang dimiliki pemuda ini betul-betul campur aduk tiada habis-habisnya, berkali ia kena didahului 5-16 jurus banyaknya baru berhasil mengirim sebuah serangan balasan seketika air mukanya berubah hijau membesi, sepasang mata melotot bulat-bulat, teriaknya melengking, jikalau malam ini Elo Onio tidak berhasil membereskan dirimu, malu aku menjabat sebagai majikan isana kebuang emas. Dendam membunuh ayahku, benci membinasakan suhengku, ini hari juga akan kubereskan, iblis bangsat serahkannya wambutan Kiya Beng pun membentak keras. Sereet Sereet ilmu pukulan Siaw Sian Chiep Chian berturut-turut dipancarkan secepat kilat, dalam sekejap metu 21 jurus pukulan sudah dikerahkan semua setiap serangan penuh disertai Hawa Hei Keng yang luar biasa membuat pasir dan debu mengepul memenuhi 4 penjuru, pepohonan pada patah jadi 2 bagian. Watak buas di dasar hati dari datangnya serangan tersebut, ujung baju berkibar kencang mendadak di tengah berkelebatnya bayangan telapak suara bentrokan bergema saling susul menyusul ternyata dengan keras lawan kerasia menerima datangnya ke-21 buah serangan gencar itu. Manusia Sitan kau jangan berlah dulu jeritnya dengan suara setengah melengking. Malam ini jika bukan kau adalah aku pokoknya salah satu harus pergi meninggalkan dunia yang fana ini haa, 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 perkataanmu sedikit pun tidak salah, aku orang Sitan pun bersumpah tak akan hidup berdampingan dengan dirimu, belum. Berak mendadak masing-masing pihak kembali beradu kekerasan mengakibatkan masing-masing pihak terdorong mundur 2 langkah ke belakang. Berhubung waktu itu Tan Kiya Beng sedang buka suara dan perhatian sedikit bercabang ia terpukul mundur setengah langkah lebih ke belakang baru bisa berdiri tegak, saking hekinya alis kontan saja berkerut. Tidak ada halangan kita orang mencoba serangan yang kedua bentaknya keras. Telapak tangan diputar satu lingkaran, dengan menggunakan jurus Jiet Cheng Tiong Tian I yang mendorong telapak tangannya ke arah dada musuh, serangan ini telah menggunakan sembilan bagian tenaga sakti pek tiap sin keng. Liu Lok Yan tertawa dingin. Aku akan mengiringi kemauanmu dengan taruhan nyawa telapak tangan didorong ke muka, segulung hawa pukulan yang lunak tapi berhawah dingin dengan cepat meluncur ke muka. Yang satu bertenaga keras dan yang lain bertenaga lunak dengan cepatnya saling berbentur di tengah udara. Blue Uum kembali di tegah kalangan dipekekan oleh suara ledakan yang maha dasyat, Liu We Lok Yan ternyata kenap terdorong oleh daya pantulan yang sangat aneh itu sehingga ujung baju berkibar-kibat, seng tubuh menyusut mundur 7, 8 langkah. Sedangkan Tan Kia Beng sendiri pun dengan sempoyongan mundur 5 langkah lebar ke belakang. Mendadak tubuh Liu We Lok Yan laksana kerikil mental balik, ujung jubahnya disilangkan di depan dada, segulung kabut warna hijau yang tebal bagaikan mengamuknya omak dasyat langsung menggulung datang. Pada saat itulah perempuan tersebut telah mengeluarkan ilmu sakti andalanya Hang Mong Chie Kye untuk menguasai pihak lawan. Ketika itu Tan Kia Beng pun sudah punya kepercayaan 100% terhadap ilmu sakti Jie Fekian Kun Chie Kye-Nya melihat Liu We Lok Yan mengeluarkan ilmu sakti Hang Mong Chie Kye dari Liu We Lok Yan, tidak disangka hanya terpaut beberapa hari saja ilmu tersebut sudah merupakan ilmu tandingan dari Hang Mong Chie Kye. Kiranya tenaga murni hasil latihan 100 tahun yang diterimanya dari Hontan Elo Ojin serta butiran pil dari Iular 1000 tahun tersebut setelah melewati pertarungan Sengit melawan Liu We Lok Yan, Hang Seng Popo serta Leng Lem Siasin saat ini sudah terhisap semua ke dalam tubuhnya, sekarang ia telah memilikinya 2x60 tahun hasil latihan, oleh karena itu begitu ilmu pukulan Jie Fekian Kan Kun Chie Kye dikeluarkan, daya kehebatannya berhasil menembusi tenaga Hie Kang yang melindungi sekeliling tubuh perempuan tersebut. Cuma saja pemuda itu masih belum menyadari, menanti serangan berhasil merubuhkan Liu We Lok Yan ia baru tertegun dibuatnya, tapi sebentar kemudian pemuda sudah tersadar kembali bentaknya keras, dendam terbunuhnya ayahku berat bagaikan gunung Taisan, Liu We Lok Yan serahkan nyawamu tubuhnya segera melompat dan menubruk ke arah Liu We Lok Yan yang menggelepak di atas tanah. Cilan Pak serta Gui Cician yang melihat suhunya kena dirubuhkan oleh Tan Kiya Beng, tak terasa hatinya bergidik. Kong San Su dengan mata melotot gusar dan diiringi suara raungan keras segera menubruk ke arah Tan Kiya Beng. Si penjagal selat sali tertawa dingin tiada hentinya, seng tubuh melintang dan menghalangi perjalanannya. Kong San Su yang berada dalam keadaan gusar tidak memilih putih hijau lagi. Angin pukulannya dilancarkan meneru-deru dalam sekejap metu delapan buah pukulan sudah dilancarkan keluar dan setiap serangan semuanya menggunakan hampir mencapai sepuluh bagian tenaga, dasyatnya bagaikan ombak besar menghantam pantai, sungguh luar biasa. Sekalipun si penjagal selat sali memiliki tenaga luakang yang amat sempurna untuk sementara ia pun kena terdesak juga sehingga kalang kabut dan tak sanggup melancarkan serangan balasan. Waktu itu Tan Kia Beng sudah tiba di sisi liloyeng, dilihatnya perempuan itu memejamkan matanya rapat-rapat, air muka berubah pucat pasti bagaikan mayat seluruh tubuhnya berlepotan darah sedang semangatnya lesu. Gui Cician sedang memeluk badannya dan mengusap darah kering yang mengalir keluar dari bibir melihat Tan Kia Beng menubruk datang dengan keadaan yang sangat ganas, dengan cepat ia bangun berdiri. Apa yang hendak kau lakukan tegurnya dingin? Menuntut balas buat kematian berdarah dari ayahku beserta kawan-kawan bulim yang ia celakai dari kedua belas surat nadinya sudah ada lima yang terputus, apakah kau tidak ingin melepaskan seorang manusia yang sudah mendekati saat-saat kematian bukannya Cai Hai telah turun tangan terlalu ganas, tapi menghadapi manusia licit berhati ular macam begini jikalau tidak dibasmi tentu akan mendatangkan bencana di kemudian hari. Mendadak Gui Cician menjerit melengking, kau anggap dirimu sebagai seorang pendekar sejati yang mengutamakan keadilan, tidak disangka ternyata tidak tahu diri, terus-terusan kau berkata ingin membalaskan dendam mayahmu Apakah aku Gui Cician tidak boleh melindungi keselamatan guruku jikalau kau bulatkan tekat ingin membinasakan dirinya lebih baik Dibinasakan dulu aku, dengan adanya kejadian ini maka keadaan Tantia Beng jadi serba salah Beberapa kali Gui Cician turun tangan menolong nyawanya, jikalau ia keras kepalanya ingin membinasakan juga Liu Hoken yang sudah hampir mendekati ajalnya ini maka jelas ia akan bergebrak melawan gadis tersebut, mana boleh peristiwa ini sampai terjadi? Karenanya ia tertawa panjang Haaa, 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 kau tidak usah menyindir diriku dengan menggunakan kata-kata semacam ini Nona sudah banyak meletakkan budi pertolongan kepada Cahyai Aku orang sitan merasa sangat berhutang budi Malam ini dengan memandang di atas wajah Nona akan ku lepaskan dirinya satu kali Dengan demikian bisa pula Cahyai sedikit membalas kebaikan budi Nona di masa yang lalu Habis berkata ia menjura lalu putar badan dan berjalan ke arah si penjagal selaksali dengan langkah lebar Perkataan ini jelas mengutarakan bahwa ia hendak menggunakan selembar nyawa dari Liu Hoken untuk melunasi hutang budi yang telah diberikan Gui Cician kepadanya selama ini Waktu itu si darah cantik berbaju hijau ini sedang kacau balau Ia tiada perhatian untuk meresapi kata-kata tersebut setelah menggendong tubuh suhunya Liu Hokennya baru Berteriak keras, Su Heng tidak usah bergebrak lagi dengan mereka Mari kita pergi golakan hatinya Cilan Pak pun pada saat ini sudah rada tenang kembali Dengan cepat ia tarik kembali serangannya lantas menjura ke atas Tan Kiabeng Xiao Teh sebagai murid tertua dari Isana ke Buang Emas tidak berani mengkhianati perguruan karena urusan pribadi Urusan malam ini akan Cai Hai bereskan 3 tahun mendatang Habis berkata ia menjura lalu putar badan dan mengejar Gui Cician yang sudah berangkat terlebih dahulu dengan cepat Angin puyuh sudah berlalu, Seng Surya pun memancarkan cahayanya menerangi seluruh jagad Dalam satu malaman Tan Kiabeng harus mengalami dua kali pertarungan sengit Pada saat ini ia pun merasa sedikit lelah dengan mengiringi angin bagaikan sejuk Ia menghembuskan napas panjang Majikan Isana ke Buang Emas sudah jadi cacat Aku rasa ia tiada bertenaga lagi untuk melaksanakan suatu gerakan katanya seraya menoleh ke arah si penjagal selaksali Harap Su Heng dengan cepat balik ke Dusun Tau Sieng Chu untuk menyelesaikan persiapan-persiapan Sedang Xiao Teh masih harus memasuki daerah Tuan Tiong terlebih dulu Si penjagal selaksali mengerti pemuda ini hendak menyelesaikan dahulu urusan dari Motan Hang Karena itu ia mengangguk dan sambil menarik tangan Pek Ihalo Osat berlalu dari sana Menanti si penjagal selaksali sudah berlalu mendadak di atas benak Tan Kiabeng terbayang kembali Sikap Gui cician sisi darah berbaju hijau itu sesaat hendak pergi wajahnya Kelihatan begitu murung sedih dan mendongkol tak terasa lagi ia menghela napas panjang Nona Gui, walaupun aku tahu kau mencintai diriku, tapi peristiwa ini tak bisa aku hindari Bagaimanapun ia masih merasa kasihan terhadap Gui cician Walaupun kali ini dikarenakan hubungannya dengan gadis tersebut sudah mengampuni majikan isana keburang emas Yang telah menjadi cacat tapi justru karena persoalan in hatinya semakin tidak enak dibuatnya Selagi ia berpikir keras seorang diri, mendadak Dari tempat kejauhan berkelebat datang sesosok bayangan manusia diiringi suara gelap tertawa yang amat keras Eeei, bocah cilik bentak orang itu keras Bibit bencana sudah berhasil dibabat putus Sekaranglah saatnya untuk unjukkan diri sembari menyusun kembali kecemerlangan Serta kejayaan dari Hantan Lo Jin kenapakah seorang diri berdiri disini dengan wajah begitu murung Perlahan-lahan Tantia Beng mendengarkan kepalanya memandang sekejap ke arahnya Kiranya orang itu adalah si pengemisannya dari Hang Jin Sem Ye U Tak terasa lagi ia menghela nafas panjang Aku merasa kerepotan yang dialami seorang manusia benar-benar sangat banyak katanya Haa, 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 jikalau terhadap kau manusia yang berbakat dan sombong pun mempunyai kerepotan Orang lain mungkin sudah pada bosan hidup sahut si pengemisannya sambil tertawa terbahak-bahak Melihat Tantia Beng tetap berdiri dengan mulut membungkam mendadak Ia tarik kembali tertawanya dan menyambung dengan wajah serius Apa yang telah membuat kau jadi kesal aku si pengemis tua sudah mengerti sangat jelas Aku beritahu padamu pekerjaan yang dirasakan harus dirasakan Janganlah ragu-ragu untuk diselesaikan Dan pekerjaan yang tak dapat dikerjakan lebih baik Buang saja jauh-jauh dengan demikian maka kau tak bakal jadi kesal Hei, perkataanmu memang sedikit pun tidak salah Tapi ada banyak urusan yang terjadi tidak segampang seperti apa yang kau bicarakan barusan ini Baik, baik, anggap saja perkataanmu cengli dan kini ada suatu persoalan Coba kau katakan seharusnya dilakukan atau tidak Urusan apa mau cuncu berangkat seorang diri menuju ke bawah puncak soat hang Untuk menggali harta karun yang ditanam cawfoam Menurut apa yang aku si pengemis tua ketahui perjalanannya kali ini sangat bahaya sekali Dan kau harus cepat-cepat berangkat ke sana Bagaimana kau bisa tahu tanya Tan Kiya Beng dengan perasaan terperanjat Kemarin malam aku si pengemis tua memperoleh berita dari mulut seorang anak muridku Sebenarnya urusan ini tak bakal memancing perhatian banyak orang Tapi berhubung Cuan Tiong Jekui secara tiba-tiba membawa sejumlah orang dari daerah Cuan Tiong berangkat ke Syangsi Bersamaan dengan itu pula saudara-saudara perkumpulan kami menemukan banyak wajah-wajah asing yang melakukan penguntitan terhadap cuncu Maka mereka lantas mengertikan jika tujuan mereka sebetulnya bukan terletak pada soal harta karun Jika demikian adanya, keadaan gadis itu penuh diliputi marah bahaya Habis mendengar perkataan dari si pengemisannya itu Tan Kiya Beng merasa hatinya bergolak dan kepingin sekali Waktu itu juga berangkat menemui gadis tersebut Setelah melangkah beberapa tindak tiba-tiba ia berhenti dan menoleh Lo Ciam Puekau ada maksud hendak pergi kemana haaa, 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 selama hidup aku si pengemis tua hanya ribut untuk urusan orang lain Kali ini sedikit banyak aku harus menemani dirimu Demikianlah kedua orang itu segera berangkat melakukan perjalanan menuju ke daerah Syangsi Kita balik pada Motan Hang yang ada maksud hendak menyumbangkan seluruh harta peninggalan ayahnya untuk modal pihak Teh Lengkau dalam mendirikan kembali perkumpulan tersebut Siapa sangka mendapat penolakan yang tegas dari Tan Kiya Beng? Dasar pikiran kaum gadis terlalu picik rasa curiga amat banyak Ia mengira penolakan Tan Kiya Beng dalam soal harta peninggalan ayahnya ini berarti pula penolakan terhadap cintanya Sejak permulaan ia memang memiliki watak yang suka murung dan berperasaan halus Dimanapun wajahnya selalu meliputi kesedihan ia pernah melihat dengan metu kepala sendiri antara Tan Kiya Beng dengan Pek Ihalo Oset Tak pernah berpisah barang selangkah pun melihat pula cinta kasih Lengkau Osi Anci terhadap dirinya Bahkan mereka mengandalkan kedudukan ayahnya untuk ambil keputusan Sebaliknya ia seorang diri, keturunannya berantakan dan kepandayan silat Yang dimiliki kalah satu tingkat dengan mereka Lama-kelamaan gadis ini mulai merasa bahwa ia tak berakal sanggup untuk mengalahkan saingan-saingannya Karena persoalan ini maka ia ambil keputusan untuk secara diam-diam Mengundurkan diri dari lingkaran setan ini Ia hendak melepaskan diri dari soal cinta Ia kemudian pergi membunuh mati Cuan Tiong Jekui dan akhirnya kembali ke sisi suhunya Cukur gundul jadi nikau dan membuang segala persoalan ke dunia wian Tapi ketika ia sudah meninggalkan dusun Tau Siang Chung Mendadak hatinya kembali berputar pikirnya Kali ini aku hendak memasuki daerah Cuan Tiong untuk membalaskan gendam sakit hati ayahku Bila berhasil kubunuh kedua orang itu keadaan masih baikan Tapi jikalau sampai mati Bukankah harta karun itu bakal tertanam di atas tanah Untuk selama-lamanya berpikir akan persoalan tersebut Pikiran pun segera berubah Ia mengambil keputusan untuk menggali dulu harta karun tersebut Kemudian secara diam dikirim ke dusun Tau Siang Chung Setelah itu baru berangkat mencari balas terhadap Cuan Tiong Jekui Siapa sangka segala gerak-geriknya sudah terjatuh dalam pengamatan dua rombongan manusia Rombongan pertama adalah Kuku Garuda dari Cuan Tiong Jekui Sedang golongan yang lain adalah Mat Mat Isana Keburang Emas Orang-orang itu sebenarnya dikirim di dusun Tau Siang Chung Untuk mengawasi gerak-gerik orang-orang Teh Lengkau Sewaktu mereka menemukan Motan Hang meninggalkan dusun itu Seorang diri mereka lantas kirim orang untuk menguntit sekalian Melaporkan kejadian ini kepada pimpinan masing-masing Pengalaman Motan Hang dalam berkelana di kalangan dunia Kang Ngau Sangat cetek apalagi hatinya penuh diliputi oleh kemurungan Ia tiada perhatian sama sekali terhadap persoalan ini Dan tetap mengikuti peta yang dibawa berangkat menuju ke gunung Soat Hang San di daerah Siang Sye Di tengah malam buta bulan itu juga Ia berhasil menemukan dua peti harta karun yang ditanam oleh C.O.V.A Ketika Seng Peti dibuka maka gadis itu menemukan Kecuali intan permata yang mahal Harganya kebanyakan merupakan barang-barang anti kesukaan ayahnya Memandang barang-barang yang ditinggalkan Motan Hong terbayang kembali akan kenangan lama Kemudian langsung memuncak memenuhi seluruh lubuk hatinya Sambil memeluk peti-peti tersebut ia menangis terseduh-seduh Ia keluarkan seluruh kekesalan serta penderitaannya selama ini Oleh karena itu suara tangisnya amat memilukan hati Pada saat itulah dari empat penjuru berdesir darang angin ringan Bagaikan bayangan setan munculah serombongan manusia-manusia aneh Berwajah bengis yang mendesak maju ke depan dengan wajah penuh hawa nafsu membunuh Sedangkan Mo Cuncu sendiri semakin menangis hatinya semakin sedih Ternyata ia sama sekali tidak merasa bahwa keadaan di sekelilingnya Sudah penuh diliputi oleh tanda bahaya Asalkan orang-orang aneh itu maju dua langkah lagi ke depan Maka dalam sekali hantaman gadis tersebut pasti akan menemui ajalnya seketika itu juga Entah karena terpengaruh oleh suara tangisnya Ataukah terpengaruh oleh harta kekayaan di dalam peti, mendadak Salah seorang di antara manusia-manusia bengis itu menghela nafas panjang Walaupun Motan Hang pada saat ini penuh diliputi oleh kesedihan dan sedang mengenang kembali kematian ayahnya tempo dulu Tapi sepasang telinganya masih tajam Begitu mendengar suara hlaan nafas tersebut dengan cepat ia merasa dan melompat bangun Ketika dilihatnya orang-orang itu sudah berada sangat dekat dengannya Dengan perasaan terperan jatia cabut keluar pedangnya dan mementak keras raya menudin ke arah orang-orang itu Siapa kalian jika berani maju selangkah lagi Jangan salahkan pedang nonamu tidak kenal ampun mendadak Dari balik hutan berkumandang datang suara yang amat menyeramkan menyahut ucapannya Cuan Tiong si wajah yang berhati ular penguasa Go serta si setan gantung pencari sukma penguasa Ong Sengaja datang kemari untuk mengirim kau pulang ke rumah nenekmu Mendengar orang yang datang adalah Cuan Tiong Jekui si musuh besar Pembunuh ayahnya air muka Motan Hang Kontan berubah hijau membesi Alisnya berkerut dan dengan perasaan bergolak jeritnya melengking Kedatangan kalian sangat kebetulan sekali Nonamu memang lagi ada maksud untuk bikin perhitungan dengan kalian Pedangnya digetarkan keras Dengan menggunakan gerakan Tian Wei Hwele atau tuar tangi terbang datang tubuhnya bersama Sama Seng pedang langsung menubruk masuk ke dalam hutan Siapa sangka ketika ia tiba di tepi hutan bayangan manusia berkelebat lenyap Dan ia sudah menubruk tempat yang kosong kontan saja gadis itu dibuat melengak Ketika itulah dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara gelak tertawa yang amat keras Haa, 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 budak busuk ya Yang bu sudah menanti di sini dengan cepas ya putar badan Tampaklah Chow Teo Useng bersama-sama dengan Ong Tian Seorang satu kaki menginjak di atas peti harta karun tersebut sambil tertawa bangga Saking Heki bercampur mendengkol seluruh tubuh Motan Hong gemetar sangat keras Ia membentak keras kemudian sekali lagi menubruk ke depan Tapi situasi tidak membiarkan gadis itu bertingkah Suara bentakan bergema gegap gempita Bayangan manusia di empat penjuru sama-sama bergerak Orang-orang aneh yang berada di empat penjuru tadi dengan cepat menyebarkan diri membentuk barisan Masing-masing sambil lintangkan pedang di depan dada Mengawasi seluruh gerak gerik gadis itu rapat-rapat Sambil bergendong tangan si muka riang berhati ular berjalan bolak balik wajah menyengir buas Terima kasih